Oke kita mulai karena waktu sudah menunjukkan jam 13 lewat 6 menit, artinya kita sudah terlambat 6 menit. Kita mulai. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati sejawat sekalian, utamanya para anggota perdatin cabang Yogyakarta dan juga alumni dan juga mungkin peserta didik dari FKUGM yang saat ini bergabung di YUM Meeting, acara ilmiah perdana dengan YUM dari perdatin cabang Yogyakarta. Sebelum kita memulai acara ilmiah, malah kita berdoa memanjatkan puji kepada kehadirat Allah semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mengambil hikmah keilmuan yang nanti akan disampaikan, dipaparkan oleh para pemadari. Berdoa kita mulai. Selesai. Untuk acara yang pertama adalah nanti pemaparan kasus yang akan disampaikan oleh Dr. Sandi. Kemudian akan dibahas berturut-turut yang pertama nanti Dr. Jufan, yang kedua Dr. Kakarina, dan yang terakhir Dr. Helmi. Sebelumnya saya sampaikan untuk CV dari Dr. Sandi, kalau ditampilkan, atau yang kalau ada di sini saya bacakan. Ada mas? Oke, ya Dr. Sandi, nama lengkapnya adalah Dr. Laurentius Sandi Prasadhan. Mas Tio Suprangono, Master Science, Spesialis Anesthesi, Konsultan Intensive Care. Beliau lahir di Rumbai tanggal 19 Februari tahun 1978. Dan saat ini beliau tinggal di Babatan, Gangjeruk, Kedong Kuning. Kemudian tempat kerjanya adalah di Rumah Sakit Pantirapih. Beliau menikah dengan dua orang anak. Pendidikan lulus fakultas kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Tiponegoro, Semarang. Kemudian menyelesaikan pendidikan spesialis anestesiologi dan terapi intensif dari Fakultas Kedokteran Universitas Kejahmada tahun 2012 dan lulus konsultan intensif care dari Fakultas Kedokteran Universitas Pantirapih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang saya ucapkan dan salam sejahtera untuk kita semua. Terutama salam untuk para guru saya di sini dan para senior saya yang mungkin juga mengikuti acara ilmiah ini. Khususnya ini ada Dr. Jifan, senior saya, dan Dr. Helmi juga. kakak kelas saya, teman stase waktu di ICU. Maaf, ini slide yang saya share kemarin ya. Atau mungkin saya boleh share dari saya sendiri karena mungkin ada yang berbeda. Terima kasih, Dr. Sebagi. Jadi siang ini saya akan sharing pengalaman saya waktu merawat pasien yang positif COVID-19 di ICU Pantirapih. Jadi ini sebenarnya bermula dengan pada saat awal-awal kami menerima pasien yang positif ya. Dimana ini memang suatu hal yang mendadak juga buat kami. Mungkin masih dalam beberapa hal kami yang sebenarnya awalnya bukan sebagai rumah sakit ujukan. Sehingga kami, ya mungkin karena keterbatasan tempat di lain tempat, akhirnya kami menjadi rumah sakit ujukan. Dan salah satunya juga harus siap merawat pasien yang di ICU ya. Saya mulai saja langsung. Ini ada seorang wanita umur 61 tahun. Ini asalnya dari Widomartani, Mampelak, Sleman. Yang dirawat di Pemasarit Pantirapih ini mulai 17 Maret 2020. Pasien ini memang datang dengan kondisi sesak nafas. Terus kemudian dia didiagnosis dengan gagal nafas, aki, dan septic shock. Karena memang kondisinya tidak baik, pasien ini dilakukan intubasi dan dirawat dengan on ventilator. Di ICU, problemnya adalah menggagal nafas, aki, septic shock, dan diperlakukan sebagai PDP COVID-19. Nah memang pada saat itu sebenarnya kami, ICU kami ini memang belum siap untuk merawat PDP. Pada saat pasien ini masuk, pasien ini belum didiagnosis sebagai PDP. Kemudian dalam perkembangannya, setelah diskusi dengan tim COVID di rumah sakit kami, pasien ini dinyatakan sebagai PDP. Sehingga memang banyak penyesuaian-penyesuaian yang nanti kami harus lakukan dalam perawatannya. Dalam perkembangannya, pasien ini memang membaik. Sehingga pada tanggal 25, kira-kira di belakang hari sudahnya, pasien ini bisa pindah ke ruang isolasi. Namun dengan masih, ya dengan peran ke aki dan sepsis, dan perbaikan sepsisnya. Dan kemudian baru keluar hasil swab yang menyatakan pada pasien ini adalah pasien yang positif. Jadi memang sebenarnya happy ending buat pasiennya, tapi kami yang merawat jadinya kebingungan sendiri, karena harus di tracing dan ya khawatir juga ya. Nah, jadi ini chronologisnya pada saat datang ke rumah sakit pantir api di IGD, keluarnya dengan sesak, ada rewayat di hari, pasien yang berubat ke puskesmas, kemudian ada demam dan batuk, kemudian pasien berubat ke rumah sakit pantiri ini, karena masih jejaring di rumah sakit pantir api, kemudian dirujuk ke rumah sakit pantir api. Dia punya kromorbit asma bronchial. Kemudian dari primary surface seperti ini, dengan tensi 80 per 50, maksudnya kondisinya shock, kemudian dilakukan resusitasi, dengan pemberian cairan, norepinephrine, pemberian domitamin, ya tensi sudah mulai meningkat, membaik, kemudian pasien dirawat di ICU. Ini gambar ronsentorat pada saat pasien datang, memang kalau dilihat, tidak ada gambaran yang khas. Keratinnya meningkat, HGD pasien ini pesannya asidos tetap pulik, kemudian pasien didiagnosis sebagai gagal lapas karena ARDS dan septic shock. Dan dilakukan tubasi, rondilator, loading cairan, grip cost suppressor, pemirisan-pemirisan kultur dan antibiotik. Pada saat di ICU, kami mencoba menganamnese ulang pasien ini, memang comorbidnya dikatakan dia punya asma, tapi ada juga riwayat kunjungan keluarga dari Bekasi, dan kemudian pada saat yang sama, cucu pasien itu yang tinggal serumah, itu dirawat di rumah sakit Sarjito dengan WDP COVID. Ini ada kontak juga riwayat dari luar negeri. Ini gambaran singkat mengenai kondisi respirasi pasien pada saat datang. Di pasien masuk ICU dengan kondisi BF ratio yang kurang dari 100, kemudian kami lakukan, ya waktu itu manajemen ventilasi yang kita gunakan sebagai berikut ini dengan PECMV, terus kemudian kita gunakan mode ASV, mulai hari ke-4 dan ke-6. Sebenarnya kalau mode ASV ini, sebenarnya lebih dipilih karena segi praktisnya, karena memang di ICU kan pasien ini diletakkan di dalam ruang isolasi, sehingga kami pun terbatas yang untuk keluar masuk ke sana, harus menggunakan APD lengkap, sehingga yang kira-kira praktis digunakan apa, sehingga saya kalau berkomunikasi dengan perawat itu lebih gampang. Tapi memang pasien ini responnya baik ya, dengan mode seperti ini. Dan pada hari ke-6 dan ke-7, pasien sudah bisa kita winning dengan mode spontan, ya pasien bisa diekstubasi, dan seperti selanjutnya tadi pasien sudah bisa dirawat di ruangan. Sebenarnya perbaikan sudah mulai pada hari ke-4, dengan operasi yang sudah membaik. Berikutnya, ini kondisi hemodinamik pasien, jadi memang pada saat datang pasien ini dengan septic shock. Kemudian setelah diraguan resusitasi cairan, dan kita gunakan vasopressor pada saat awal dengan norepinephine dan vitamin. Berikutnya, karena memang tidak ada perbaikan, ditambahkan dengan vasopressin. Kemudian pasien mulai membaik dari segi hemodinamiknya, sehingga mulai hari ke-4, pasien sudah tidak menggunakan vasopressor dan eutrophic. Ini gambaran radiologis pasien ini, jadi mulai tanggal 17 Maret ini, waktu tadi pasien datang, kemudian pada tanggal 23 Maret, gambaran rosin toraknya seperti itu, 4 April dan 12 April. Ini juga sebenarnya memang kita di sini terkendala juga, karena pada saat yang bersamaan memang jumlah pasien PDP itu membudak, kita juga punya ruang isolasi yang harus dilakukan pemotretan dengan mobile unit. Jadi memang harus bergantian, sehingga memang untuk membuat satu serial radiologi yang baik itu juga susah. Jadi ini loncat-loncat memang tanggalnya. Tapi sepintas dalam mungkin juga sejauh sekalian bisa melihat bahwa memang gambaran rosin pasien ini sebenarnya cenderung baik. Pada pasien ini memang datang dengan kondisi asidos metabolik, setelah dilakukan dosis setasi cairan, kemudian masih tidak ada perbaikan, urin otot juga tidak keluar sama sekali, sehingga kamu memutuskan untuk dilakukan hemodialisis. Memang ini dilakukan dalam kondisi hemodinantik masih dengan support, tapi memang hasilnya baik. Selain penurunan kreatinan dan urinnya, urin ototnya juga sudah mulai keluar dan mulai membaiki pada perawatan berikutnya. Balan cairan yang sebelumnya memang kita loading cairan dengan banyak, mulai bisa terkendali. Ini hasil laboratorium secara umum. Kalau dilihat dari sini, gambaran liposid memang pada awalnya memang tinggi, sehingga memang kami lebih mengarah waktu itu ke sepsis, thrombistopeni juga. Limposid, kalau kita lihat pada COVID-19 bisa dikatakan rendah. yang memang pada saat datang termasuk rendah, tapi kemudian ada perbaikan. Ini kreatinin membaik selama perawatan. Pada saat awal kita lakukan kultur darah dan sputum, ini tidak ada penghukuman. kemudian pada hasil pemeriksaan suap PCR-nya hasilnya adalah spesimen 2-nya cukup positif, sehingga dinyatakan sebagai positif COVID. Lagi ini tadi, hasil ini keluarnya adalah pada saat pasien sudah di luar isolasi. Ini sebenarnya dari laboratorium, jadi peradaan pada pasien ini terutama juga trombositnya yang rendah, urem keratinin, dan kemudian adanya peningkatan di dimer, sehingga memang ini sudah suatu gambaran super koalability. Ini summary perawatan di ICU, jadi tadi pasien ini datang dari IGD, resistansi cairan, di ICU dilakukan yang mudah dengan support, respirator support, dan hemodialisis. Nah ini untuk terapi yang diberikan, ini memang hasil kesepakatan dengan tim COVID kami dan dari NPPK yang ada, pada saat itu masih diberikan hidroksipunolon, sel tamifir, antibiotik yang diberikan dalam eropenam dan sifoksasin, kemudian menyesuaikan dengan kondisi hasil pembeksan laboratorium adalah kontranfusi, koreksi albumin, elektrolit, dan hasil sifoks seperti yang tadi sudah disebutkan. Jadi sebenarnya pada pasien ini, ada problem shock dan gagal nafas pada saat datang, kemudian juga dengan AKI. Kalau kita simpulkan, mungkin penyebab gagal nafasnya adalah dari shock. Misalkan dengan kondisi hasil pembeksan laboratorium adalah kontranfusi, ada albumin, elektrolit. Terus kemudian, kalau kita menganalisa, sebenarnya dari mana shock-nya ini? Jadi kan kita harus pikirkan penyebabnya apa. Apakah ini sepsis? Kita berpikir sepsis, karena memang pasien ini memang datang dengan kondisi yang life-threatening, dengan adanya disfungsi organ. Tanda infeksi, sebelumnya mungkin ada demam. Dan ini memang, ini jadi cocok dengan sepsisnya tadi. Adanya shock, adanya gagal nafas, AKI, dan kemudian ada DGIC. Ini mungkin suatu, sudah menentukan ada disfungsi organ. Nah, sepsis sendiri memang bisa menyebabkan DGIC, AKI, gagal nafasnya. Nah, sekarang kalau dipikirkan, kira-kira penyebab sepsisnya apa. Apakah ini bakperial, terus jamur, atau penyebab lain, yang memang pada akhirnya ditemukan bahwa memang pasien ini terinfeksi dengan COVID-19. Untuk kasus, mungkin saya cukupkan itu dulu, dok. Jadi ini mungkin saya izin untuk membahas sedikit saja. Mungkin nanti selain tambahan dari para pembahas, bahwa memang suatu infeksi virus ini memang bisa menyebabkan kondisi sepsis. Sehingga kalau kita tahu di sini bahwa tetap ada kelepasan media, terjadi suatu inflamasi, kemudian terjadi suatu respon tumbuh, disregulasi respon imun tubuh, sehingga terjadi suatu setakaan storm disitu, sehingga menyebabkan kerusakan pada organ-organ kita. Ini terjadi pada paru. Lanjut saja. Nah, ini saya ambil dari Reservient Service Campaign on COVID-19. Jadi pada saat pasien datang, memang yang dilakukan adalah stabilisasi, harus dinilai apakah memang memerlukan intubasi endotracheal. Jadi pada pasien ini memang datang dengan hipoksia, dan memang klinisnya bebel nafas, sehingga memang segera dilakukan intubasi. Nah, ini sebenarnya kalau pada pasien ini, saya melihat tadi dari gambaran Ronsen-nya memang tidak menunjukkan satu kondisi RDS yang berat, tapi kalau dari pemeriksaan secara klinis dan pemeriksaan KF ratio-nya memang jelek sekali, sehingga memang yang dilakukan, kita anggap sebagai moderitus shiver RDS, ini yang kita lakukan di sini. Tapi memang saya tidak melakukan apa yang dengan prone ventilation, karena memang pada saat itu sulit melakukan itu, karena memang kita ada keterbetasan tenaga yang mau melakukan, yang bisa melakukan. Terus kemudian pemberian-pemberian embat antivirus ini sudah diberikan, konservatif food strategy, artinya dengan pembatasan cairan supaya tidak berlebihan, dan pemberian antibiotik empirik sudah diberikan. Nah, di sini memang pada cairDS atau COVID-ARDS yang dilakukan adalah ini, sehingga memberikan pip yang minimal, frekuensi pedal volume-nya diatur, mungkin pada pasien ini mungkin tipenya termasuk yang tipe L, sehingga harusnya dilakukan tata laksana seperti ini. Nah, akut kidney injury di COVID-19 juga sebenarnya mekanismenya juga sama, sehingga bisa langsung berefek pada ginjal tersebut melalui hiperkoabilitas atau dari inflamasi pada sel-sel di ginjal. Sehingga memang angka kejadian aki pada pasien-pasien COVID-19 memang sering juga terjadi. Nah, indikasi untuk melakukan renal replacement terapi pada pasien ini terutama adalah adanya oliguri, hiperkolemi, hiperkalemi, dan sifir asidosis, asotemia juga. Nah, sebenarnya idealnya dilakukan adalah ARATI yang kontinu dengan si ARATI, tapi memang modalitas tersebut kami belum bisa, kami hanya mempunyai mesin HD yang konvensional ya, untuk melakukan slat juga belum bisa. Tapi memang HD bisa dilakukan daily ya, hampir daily, sehingga mungkin itu juga sangat membantu. Nah, ini sebenarnya secara umum yang kalau dihadapi rumah sakit-rumah sakit ya, ini yang kami hadapi pada saat itu memang keterberatan sumber daya terutama ya. Jadi, baik ini mengenai ruangan, mengenai karyawan, karena kan kami juga harus mobilisasi ke ruangan isolasi juga. Berikutnya, kemampuan ICU dan AKES tidak sama. Jadi, kami juga merasakan ini ya, melihat bahwa memang tidak semua siap ya untuk melakukan perawatan intensif di sini. Dengan kualitas yang sama antara setiap rumah sakit yang ada di Jogja ini. Kemudian, problem yang lain adalah juga kami harus memikirkan pasien-pasien yang non-COVID. Nah, itu bagaimana ya? Karena tentu pelayanan ini akan fokusnya terbagi. Dan salah satu efeknya juga terjadi penurunan pasien-pasien yang datang ke rumah sakit. Problem berikutnya, mungkin adanya masalah tenaga kerja yang terinfeksi. Jadi, pada saat pasien ini datang, seperti saya katakan tadi, kami memang tidak tahu kalau pasien ini, atau maksudnya belum ada kecurigaan bahwa pasien ini adalah karena COVID-19. Sehingga memang diantara kami pun setelah dilakukan rapid test, ada yang positif, tapi untungnya untuk swab-nya tidak ada yang positif. Nah, pasien yang masuk di ICU memang pasien yang kompleks, gagal membeli organ. Sehingga kadang-kadang kita harus tetap fokusnya merawat pasien itu dengan sumber daya yang besar. Jadi, harus butuh hekmodialisis, butuh ventilator, butuh obat-obatan yang banyak. Sementara juga terapi yang akan diambil sebagai patokan itu berbeda-beda. Jadi, ya kita memang punya, syukurlah kita ada ini ya, menunjukkan panduan dari perdatin bahwa yang akan ini seperti ini. Tapi, kita juga bekerja sama dengan sejawat lain yang memang mereka punya panduan sendiri, yang kadang-kadang berbeda-beda. Nah, studi juga masih terbatas. Studi yang ada mungkin juga masih secara umum ya, secara universal. Jadi, mungkin belum tentu sesuai dengan kita yang ada di Indonesia. Nah, ini melibatkan tim multidisipliner. Ya, syukurlah kalau di sini sudah establish ya, saya dan teman-teman dari dokter paru, dokter nekidalam, neurologi, kardio, semua bisa saling menyeimbangkan apa yang kita ketahui untuk merawat pasien. Nah, ini juga keterbatasan sumber daya yang kami miliki ya. Kalau tidak, dari ICU yang sebelumnya seperti begini, kami harus merubah kondisi dengan membuat sekat-sekat isolasi, membuat ruangan anterum, kemudian modifikasi dengan ex-house, saluran udara keluar, dan tentunya APD yang harus selalu tersedia. ICU pun kami kurangi kapasitasnya. Jadi, dari 10 ICU seluruh ruangan hanya digunakan 5, itu khusus untuk pasien COVID. Sedang pasien yang lain kami gunakan ruang IMC, ruang ICU untuk bisa digunakan sebagai pengganti ICU. Kita upayakan tengah negatif dan kemampuan hemodialisis di setiap kamar. Nah, ini dari 21 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Pantirapih, dari 21 pasien positif itu ICU kebagian 5 pasien yang positif. Ya, syukurnya tidak lebih banyak lagi. 5 pasien positif itu, 1 pasien yang ini survive, 4 pasien lagi juga survive, tapi memang 4 pasien tersebut tidak menggunakan ventilator. Dan pada saat ini masih ada 1 pasien yang kami rawat dengan ventilator, ini juga sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Akhirnya, mau tidak mau, memang kami harus siap. Dan kami sudah mulai memotivasi ruangan, sehingga membuat 1 ruang isolasi yang permanen. Ini masih dalam prosesnya. Dan ini mungkin 1 pasien lagi yang kami masih rawat di Rumah Sakit Pantirapih, ini wanita umur 61 tahun yang lewatnya pengobatan rheumatik akritis, lewat kunjungan ke Surabaya. Nah, ini memang perkembangannya pasien ini, ronson toraknya kelihatan sekali memang ada perbutuhan, tapi justru pada terakhir ronson torak ini sudah mulai ada perbaikan. Tapi ternyata itu tidak berbanding lurus dengan PF rasionya. Ini kalau CT scan ya, mungkin memang ada sedikit gambaran groundless. Nah, ini kalau dilihat dari PF rasionya, justru pasien ini makin memburuk, sehingga sudah dilakukan intubasi, tapi kemudian terus malah menurun pasien ini. Nah, akhirnya sudah mulai ada perbaikan sebenarnya. Kami coba segala upaya yang kami bisa, pasien prun pun kami lakukan, ini juga bulan, juga baru berapa hari ini, dengan tujuannya untuk memperbaiki oksigenasi. Tapi terus terang tidak gampang ya, karena memang ruangan ICU yang ruangnya terbatas, perawat yang jumlahnya juga terbatas, padahal untuk memaksesikan pasien ini paling tidak untuk 2-3 orang. Demikian dari kasus ini artinya, memang pasien COVID ini bervariasi, mungkin datang dengan kondisi yang ringan hingga berat. Yang ringan mungkin survive. Yang berat, ya tergantung comorbid yang menyertai apa. Pada pasien ini mungkin baik, karena memang masalah paruhnya tidak berat, mungkin seperti kasus-kasus yang lainnya. Status dapat teratasi, organ resuscitation-nya juga baik, ya ini memang memerlukan satu tim kerja yang baik, dan ICU yang memadai, dan diriung, dan fasilitas yang lakukan. demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Dr. Sandi, presentasi yang luar biasa. Dr. Sandi, ini kalau yang saya tangkap, kesannya adalah merawat pasien COVID tidak sengaja. Karena ketahuannya setelah pasien ini membaik, dan dilakukan tes ternyata positif, baru kemudian terkaget-kaget semuanya. Tapi memang pada saat awal-awal dulu, ya kita semuanya belajar bagaimana mendiagnosa, dan sebagainya. Nah, mungkin di center pendidikan, ataupun di dunia manapun, kayaknya kita terkaget-kaget dengan COVID ini. Ya, untuk selanjutnya, ini kayaknya yang masuk di YUM dan di YouTube sudah cukup banyak. Sebelum masuk ke pembahasan, nanti Dr. Jufan, kita sejenak menundukkan kepala. Kita berdoa pada salah satu rekan sejawat kita yang saat ini berbaring di rumah sakit karena menderita atau kena COVID ini, Dr. Eka Kutanto ya. Saat ini dirawat di ICU Rumah Sakit Fatmawai di Jakarta. Maksudnya kita bersama-sama mendoakan semoga beliau segera sehat dan kembali beraktifitas seperti sediakalah. Untuk itu, bersama-sama malah kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Kemudian kami dari alumni berencana untuk membuka rekening untuk donasi. Insya Allah akan kami share segera dan kami mohon hanya untuk alumni saja sementara ini. Rekeningnya menggunakan rekening alumni. Jadi, mohon kepada teman-teman sekalian, sehat sekalian untuk bisa memberikan bantuan untuk sesama kita, Dr. Eka K yang saat ini sakit di Rumah Sakit Fatmawati. Oke, kita lanjutkan untuk diskusi. Yang pertama akan disampaikan pembahasan oleh Dr. Jufan. Dr. Jufan lahir di Magelang tahun 1978 benda salah. Kemudian saat ini beliau adalah staff di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito sebagai kepala instalasi intensive care. Beliau menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran UGM, kemudian juga S2-nya, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, kemudian spesialis anestesi di UGM, dan yang terakhir beliau mengambil intensive care di Universitas Pajajaran Bandung. Nah, kami persilahkan Dr. Jufan selama 20 menit untuk membahas dari segi diagnostik. Kalau tadi Dr. Sandi tertaget-taget karena merawat tidak sengaja pasien COVID-19. Kami persilahkan Dr. Jufan. Oke, terima kasih atas waktunya Dr. Sudadi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menampilkan slide tentang diagnostik pada COVID-19. Pemeriksaan pada COVID-19 ini dimaksudkan setidaknya ada empat hal. Yang pertama adalah tentang screening, kemudian untuk diagnostik, untuk observasi, maupun untuk surveillance. Dalam hal ini bisa dibakai beberapa parameter dari klinis, laboratoris, maupun radiologis. Untuk pasien yang di ICU, setidaknya kita menggunakan pemeriksaan untuk COVID-19 ini untuk diagnostik dan observasi. setidaknya untuk screening dan surveillance itu digunakan di lapangan, jadi untuk epidemiologis. Yang pertama tentang kondisi klinis. Klinis pasien COVID-19 bisa bermanifest secara sistemik maupun respiratorik. Ada yang datang dengan gejala-gejala klinis, ada yang tanpa gejala sama sekali. Yang kita hadapi di ICU adalah pasien dengan gejala sistemik maupun respiratorik. Tadi saya sampaikan dokter Sandi dengan pemberat-pemberat multi-organ failure. Kalau sudah keluar dari ICU, yang kita hadapi adalah ini, pasien-pasien yang asimptomatik ini justru yang berbahaya. Karena kita mungkin kesadaran atau awareness-nya berkurang untuk menghadapi pasien-pasien seperti ini. Kalau pasien-pasien yang tampak berat, kita pasti sudah pasang perlengkapan yang lengkap. Untuk gejala klinis yang muncul dari penelitian itu paling sering adalah demam. 85-90%. Untuk berikutnya adalah batuk, kemudian gangguan perasa dan penciuman, dan lain-lain. Dan ada juga gejala-gejala yang jarang. Ini saya belum melihat satu persatu klinis yang ditampilkan pada pasiennya dokter Sandi. Tapi di sini ada beberapa alasan untuk masuk ICU. Yang pertama ada sesak nafas, penurunan kesadaran, ada demam, batuk, kemudian tanda-tanda hipotensi. Untuk gejala yang lain, ini yang lebih jarang. Ditampak di slide. Diare, kemudian chest tightness, hemotu. Ada juga yang manifest sebagai pasien datang dengan stroke. Jadi kita memang berhadapan dengan penyakit yang memiliki seribu wajah. Datang kadang dengan demam, dengan sesak nafas. Tapi datang masuk ke ICU tau-tau. Misalnya dengan kejang, dengan stroke, setelah dilakukan tracing, kemudian pemeriksaan diagnostik, menunjukkan COVID-nya positif. Sehingga mengganti strategi untuk penanganannya. Untuk beberapa kondisi anamnestik maupun klinis maupun laboratoris, bisa dirangkum, mungkin dibikin suatu skor yang mungkin antar rumah sakit berbeda tergantung modalitas atau ketersediaan yang ada di rumah sakit tersebut. Misalnya ini, dari screening COVID-19 di Sarjito ini ada parameter anamnisa, kemudian fisik, dan radiologis. Kalau skornya tinggi, di atas 10, high probability COVID, sehingga harus dirawat isolasi sampai terbukti tidak positif untuk diagnostik COVID-nya. Ini pemeriksaan laboratoris seperti yang saya sampaikan tadi untuk pemeriksaan atau diagnostik COVID-19 digunakan untuk kepentingan epidemiologis, diagnostik, atau saat perawatan. Atau untuk ke depannya untuk surveillance pada saat pasien sudah recovery, apa yang harus diperiksa di situ. Kita di stadium diagnostik dan staging yang paling utama di sini adalah RT-PCR. Untuk diagnostik standar yang diakui dunia adalah real-time reverse transcriptase polimerase chain reaction atau contohnya RT-PCR test atau kita lebih familiar atau sehari-hari pakai kata PCR. Padahal nama lengkapnya panjang tadi. Real-time reverse transcriptase polimerase chain reaction. Dan pemeriksaan ini memang high specific tetapi sensitivitasnya memang beragam ya dilaporkan beragam ada 60-70% ada yang bilang sampai 95-97% dan kalau di rata-rata ada penelitian menunjukkan bahwa untuk sensitivitasnya 89% dan untuk PCR ini memang ada kemungkinan untuk false negatif sehingga di situ disarankan bahwa untuk menyatakan negatif diperlukan beberapa negatif tes. Kita di Sarjitom menggunakan dua kali negatif baru dinyatakan bahwa pasien sudah sembuh sudah tidak COVID lagi. Untuk pasien Dr. Sandi ini juga berkali-kali dilakukan rapid ini total berapa kali nanti Dr. Sandi bisa menjelaskan diagnostik selama perawatan ini sampai konversi negatif berapa kali PCR? Ya kalau rapid itu waktu pas pasien ini masuk itu belum populer tapi kalau PCR memang dilakukan dua kali jadi total kan swab satu dua terus tiga empat satu duanya dia positif tapi yang tiga empat sudah negatif itu dari waktu perawatannya 19 Maret sampai April sampai satu bulan kalau kita biasanya setiap tiga hari sekali di cek untuk melihat progresitas dari perjalanan penyakitnya kadang ada yang sampai 65 hari dari perawatan itu 15 kali PCR kalau tidak salah sampai baru konversi negatif dua kali untuk PCR ini memang tadi kendalanya kalau negatif palsu negatif itu bisa terjadi karena beberapa hal ada yang karena perjalanan penyakitnya ini maaf kursor saya tidak bergerak jadi saya tidak bisa menunjukkan yang gambar sebelah kiri itu tergantung timing timing kapan kita melakukan sampling untuk PCR ini palsu negatif bisa terjadi karena memang belum ada infeksi atau yang sebelah kanan palsu negatif ketika memang sudah recovery ini yang kotak abu-abu tengah itu adalah area diagnostik dari PCR mulai mulai dari minus 5 hari sebelum onset symptom sampai dengan bisa sampai 18 hari setelah symptom relief kemudian kemudian ada hal-hal lain yang juga menyebabkan false negatif dari segi pre-analisis ini kita serahkan ke laboratorium untuk pembahasannya samplingnya kemudian pipettingnya kontaminasi dan lain-lain atau ada kemungkinan negatif di saat analisis analitik faktor oke kemudian hasil positif atau negatif dari sampel yang kita kirim untuk PCR juga ditentukan oleh sampel yang kita kirim untuk rata-rata pengiriman sampel PCR adalah dengan sampel dari nasal swab ternyata positif rate-nya 63% suatu penelitian besar dari Cina dan yang paling tinggi memang sampel dari bronco alveolar leverage cairan 93% itu positif rate-nya 14 sampel positif dari 15 yang dikirimkan di bawahnya adalah seputung jadi kalau pasien kita yang dirawat di ICU yang sudah terintubasi kita tidak menggunakan pengiriman sampel dengan nasal swab lagi tapi kita mengirimnya dengan seputum karena kita memang belum bisa melakukan pengiriman atau pengambilan sampel dengan bronco alveolar leverage ini adalah bal atau bronco alveolar leverage bagaimana cara mengambil sampel yang memang sangat bagus untuk mewakili kondisi keberadaan virus COVID-19 ini diambil dari broncoscope masuk ke ujung sampai di broncosan ini beberapa sampel yang menunjukkan hasil positif mulai dari bal kemudian sputum swab fesis darah dan urin urin tidak ada tidak ada yang tumbuh atau ditemukan hukuman dari virus dari urin dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa untuk sampel terbaik adalah dari lower respiratory tract sampel jadi sputum maupun dal yang paling sering positif dan juga terima ditemukan di fesis ini pembahasnya pembahas dari artikel ini menyatakan hati-hati berarti kalau ada virus di fesis juga kemungkinan ada penularan lewat situ juga kemudian untuk virus positif dari sampel darah itu menunjukkan juga bahwa virus tidak hanya menginfeksi di paru-paru di respiratory tract tapi juga sistemik nanti kita bisa lihat dampak sistemik dari virus ini kemudian dari berbagai sampel yang menunjukkan keberadaan virus ini menjelaskan kenapa virus ini rapid spread jadi memang penyakitnya menyebar mudah sekali dan cepat sekali kemudian untuk meningkatkan sensitivitas dari hasil pemeriksaan diharapkan bisa mengirimkan sampel dari multiple side beberapa sampel kita yang klinisnya mendukung tetapi PCR dari swab negatif kita juga akan mengirimkan pemeriksaan dengan sampel sputum jadi kalau perlu dua sampel digirim sekaligus sputum dan swab untuk meyakinkan bahwa pasien negatif atau positif oke komplikasi covid ini yang kita sering cuba di ICU adalah pemberatan dan ternyata memang admission rate-nya cukup rendah untuk pasien ini sekitar 5% dan 6% dari yang masuk ICU ini memerlukan ventilasi atau di intubasi entah itu invasif maupun inovasif pasien masuk ke kategori ini dan memang pasien yang masuk ICU disertai dengan comorbid dan pasien lebih cenderung tua inilah komplikasi komplikasi covid ini saya rasa di luar diagnostik ya tapi bisa kita lihat apabila muncul tanda klinis ini berarti memang mendukung ke arah covid klinis covid ARDS 22,5% dengan range 17-29% terjadi ARDS jadi tidak semua pasien covid disertai dengan ARDS ada dengan sepsis gangguan CNS dan lain-lain kemudian juga ternyata sering muncul pulmonary emboli ini dilacak apa yang menyebabkan atau yang menjadi faktor risiko pulmonary emboli adalah pasien dengan OB sehingga kenaikan DDMR CRP dan kenaikan DDMR ini adalah hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan tidak normalan dengan menjelaskan patofisiologi yang terlibat pada pelintar covid-19 misalnya prokocitonia meningkat kemungkinan ada bakterial superinfeksi disitu kemudian pemeriksaan laboratorium yang lain tidak hanya untuk diagnostik tapi untuk monitoring selama perawatan hanya yang bisa kita periksa dan yang spesifik untuk covid-19 linfopenia kemudian protomontanya naik dan lain-lainnya oke untuk radiologis memang ada banyak perbedaan atau variasi dari penelitian satu dan yang lainnya untuk pasien diterus nanti sitis kan gak ya dok enggak dok ini ada setidaknya dua atau tiga pemeriksaan radiologis yang bisa dikerjakan untuk diagnostik untuk monitoring perkembangan pasien yang pertama adalah plane x-ray kemudian CT scan dan ultrasonografi oke yang untuk radiologis sensitifitasnya 94% dan spesifitasnya 37% dan positif predictive value PCR itu ternyata 10 kali lipatnya CT scan dari torak oke ini adalah konsensus dari para radiologi yang menunjukkan indikasi untuk dilakukan pemisahan CT scan ini imaging radiologis secara umum jadi untuk radiologis memang tidak diindikasikan untuk pasien yang suspek yang klinis klinisnya baik kecuali kalau memang klinisnya progresif memburuk kemudian yang kedua adalah diindikasikan untuk pasien yang confirm yang COVID-19 positif dan dengan perburukan kondisi respirasi ini diindikasikan untuk pemisahan radiologis atau untuk triase triase untuk kondisi klinis yang moderate dan severe ini diindikasikan untuk pemisahan radiologis untuk CT scan sendiri American Singapore panel publis di kemarin 16 Maret itu menyatakan bahwa CT scan finding bukan bagian dari diagnostik kriteria untuk COVID-19 walaupun sudah disepakati seperti itu ternyata digunakan secara luas untuk sebagai diagnosi tes supaya lebih maram ini radiologis plane X-ray tidak lebih baik daripada CT scan jelas kemudian karena sensitifnya rendah tidak sering dilakukan kecuali untuk monitoring kondisi di tempat jadi biasanya kalau plane X-ray ini di ICU dengan mobile X-ray bisa dikerjakan kalau CT scan harus didorong dan itu perlu effort yang lebih banyak ini untuk CT scan sendiri saya rasa untuk sesi CT scan bisa lebih spesifik di zoom para radiologis setidaknya ini gambar-gambar yang muncul yang sering kita bahas yang sering kita dengar adalah GGU kemudian ada juga crazy paving appearance dengan GGU dan inter atau interabular septal thickening ini spesifik ini tiga temuan yang memang sangat menunjang untuk COVID adalah peripheral distribution kemudian GGU dan perunggu avilar thickening gambarnya sesuai radiologi oke kemudian CT scan juga bisa digunakan untuk mengetahui sampai dimana kondisi pasien pada awal perawatan 0-4 hari mungkin normal CT scan atau mungkin hanya ada GGU kemudian nanti stadium progresif 5-8 hari GGU bertambah banyak dan ada tanda khas crazy paving appearance kemudian fase berikutnya peak stage 9-13 hari konsolidasi paru kemudian stadium absorpsi atau recovery ada perbaikan dari kondisi parunya bisa satu bulan atau lebih oke untuk radiologis kesimpulan untuk CT scan dikumpulkan menjadi 4 penilaian yang pertama adalah gambaran tipikal yang memang mengarah khas ke covid dengan gambaran seperti ini kemudian yang intermediate indeterminate ini tidak bisa dipastikan dengan kreatifnya seperti ini kemudian tipikal yang memang apa namanya tidak menukung atau negatif untuk pneumonia jadi ada 4 kategori untuk bacaan radiologisnya oke kemudian kalau dibandingkan antara CT scan dengan hasil dari PCR yang menunjukkan positif dari retrospektif 96 pasien memang pasien yang PCR-nya positif itu menunjukkan gambaran yang tipikal tadi ya tipikal ini kategori pertama sedangkan ada juga yang menunjukkan 51-64% itu indeterminate kemudian yang PCR-nya positif menunjukkan atipikal juga ada tapi hanya sedikit 2-5% atau negatif scan juga 20-25% itu adalah diagnostik kemudian untuk ultrason gambaran spesifiknya adalah gambaran wet lungs jadi lebih banyak gambaran B-lines kemudian pleural line-nya juga irregular ada konsolidasi kemudian nanti setelah fase penyembuhan muncul E-lines mulai gambaran yang paru-paru yang kering dry lungs E-lines jadi saya rasa itu yang bisa kita kerjakan untuk menilai kondisi pasien mulai diagnostik awal sampai dengan monitoring selama perawatan demikian terima kasih Dr. Jufan pebahasan yang komprehensif di seandainya pasien itu datang saat ini saya yakin Dr. Sandi sudah mau mulai dengan screening awal kalau yang dulu karena COVID masih hanya berita mungkin terlewatkan oke tadi sudah dikupas oleh Dr. Jufan mengenai mendiagnosis dari pasien COVID yang mau tanya di dulu nanti pada akhir sesi baru kita diskusi selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh Dr. Kalkarina Dr. Kalkarina ini lulusan anestesi Jogja sebelumnya menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Universitas Arlangga Surabaya dan beliau mengambil intensive care sehingga pada saat ini beliau adalah konsultan intensive care di rumah sakit Sarjito dan yang jelas beliau itu teman seangkatan saya oke kami selamatkan Dr. Rina untuk membahas mengenai ventilasi untuk pasien COVID-19 di hubungan dengan kasusnya Dr. Sadi silahkan Assalamualaikum warahmatullahi barakatuh terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak moderator jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang oksigenasi dan ventilasi saya tambahin oksigenasi sendiri karena kedua hal ini sesuatu yang tidak bisa dilepaskan jadi pada bahasan ini nanti kita akan membicarakan tentang patofisiologi gangguan oksigen kemudian device terapi oksigen rekomendasi rekomendasi untuk pasien dengan ventilasi mekanik dan posisi pasien kalau kita lihat dari patofisiologinya jadi covid-19 ini ada beberapa stage yang pertama early stage itu viral response awal biasanya pasiennya tidak terlalu berat jadi terutama gejalannya panas batuk kering tapi kalau pasien itu dengan berjalannya waktu sampai pada stage dua itu akan mulai respiratory rate-nya akan naik kemudian tapi tanda-tanda hipoksia belum ada atau bisa juga dengan hipoksia dan di situ PF rasianya sudah mulai turun di bawah 300 kalau yang stage tiga dimana sudah ini terjadi hiperinflamasi fase hiperinflamasi gambaran klinis yang muncul adalah respiratory failure ARDS kemudian shock kemudian bisa terjadi juga cardiac failure saya rasa kalau kita melihat pada kasusnya Dr. Sandi yang sampaikan tadi pasien itu sampai ke rumah sakit sudah stage tiga jadi sudah dalam kondisi sesak dengan desaturasi dan penurunan tensi dengan tanda-tanda gangguan perfusi kejaringan jadi pasien tersebut sudah stage tiga dengan ARDS stand shock dalam pemberian oksigenasi maupun ventilasi itu pada covid kita perlu melihat ada dua fenotype dari penampilan klinisnya itulah sebabnya kenapa tidak semua covid itu tidak semua pasien itu bisa dilakukan tindakan seperti ARDS pada umumnya jadi yang fenotype pertama adalah tipe L dimana pasien tipe L ini elastansnya rendah ventilation perfusionnya itu rendah berat dari parunya itu rendah jadi parunya tidak terlalu basah dan karena parunya tidak banyak cairan jadi tidak mudah direkrut karena memang kalaupun direkrut hasilnya tidak akan baik jadi ini kenapa terjadi ini terjadi karena kalau pasien itu mengalami infeksi virus kemudian terjadi edema interstisial yang kita melihatnya sebagai ground grass opacities itu di sistem alveolinya kemudian terjadi faso faso plegic sehingga tidak terjadi pulmonari faso konstriksi sebagai efek dari hipoksemia berat tersebut tapi pasien minute volume-nya masih cukup nah karena minute volume-nya masih cukup jadi pasien tidak merasa sesak karena tidak volume tercukupi sehingga kita akan mendapatkan pasien dengan klinis saturasinya rendah tapi pasiennya cukup nyaman dan kalau ditanyakan apakah dia mengalami sesak menjawab tidak nah salah satu resiko dari tidak volume yang meningkat ini akan terjadi negatif interstisial inspiratory pressure yang nanti akhir menjadi self-inflation lung injury jadi lung injury terjadi karena usaha nafas dari pasien sendiri ini biasanya pada gambar foto jadi pada CT scan tanpa ada ground glass opacity seperti yang ada di slide kemudian untuk bagian untuk bagian posteriornya masih tidak ada banyak cairan sehingga pasien kalau di rekrut juga biasanya hasilnya tidak terlalu baik kemudian yang tipe kedua adalah tipe H tipe H ini high elastance dengan high left to duration jadi shuntingnya banyak parunya beratnya meningkat jadi lebih banyak cairan di paru dan karena banyak cairan ini maka untuk kemungkinan recruitable itu lebih besar pada tipe H ini terjadi edema yang tadi di interstitial akan meningkat sehingga volume udara inspirasi turun parunya jadi lebih berat dengan ada edema dan ada santing karena pasoplegia tadi maka terjadi VQ mismatch yang meningkat kemudian area yang non aerated meningkat sehingga ini memungkinkan untuk direkrut karena yang tidak terairasi akan ada di bawah jadi kalau kita lakukan rekrut kemungkinan akan terbuka dan oksigenasinya bisa membaik jadi ini gambarnya next bukan yang habis H ada habis H ada gambar lagi berikutnya nah jadi kapan seorang pasien itu membutuhkan ventilasi mekanik ini karena covid ini penyakit yang baru jadi lama-lama kita memahami bahwa reaksinya itu tidak seperti ARDS pada umumnya jadi kita tidak bisa memakai ukuran-ukuran yang sama dengan ARDS yang sudah kita kenal ini saya tunjukkan algoritme yang dipropos yang dirilis oleh SCCM Surviving Stasis Campus dan European Society ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sandi jadi kalau kita lihat yang di sebelah kiri indikasi untuk ventilasi mekanik itu salah satunya intubasi jadi kalau pada kasus Dr. Sandi ini indikasi intubasinya ada dua yang pertama adalah penurunan kesadaran yang kedua distres nafas berat tapi apabila kita bertemu pasien dengan tanda-tanda desaturasi tapi pasiennya masih kesadarannya baik maka itu belum indikasi tracheal intubation masih banyak pilihan-pilihan yang bisa diambil jadi kalau memang pacarnya sadar walaupun oksigenasinya buruk kita lihat kita akan berikan oksigen bisa dengan cara konservatif dengan NRM kemudian bisa naik ke high flow nasal kanul atau kalau tidak tolerating dengan high flow nasal kanul bisa diberikan trial dengan NIV dengan NIV biasanya satu jam nanti kita lihat kalau dia respon baik kita teruskan kalau tidak berarti pasien tersebut diintubasi nah biasanya problem itu pada saat kita melakukan karena pasien terbiasa desaturasi problem itu saat menentukan kapan dia sebaiknya diintubasi karena kalau delay itu nanti juga hasilnya jelek bisa terjadi karyak ares tapi kalau kita terlalu bagus sudah diintubasi itu juga tidak menguntungkan pasien jadi sebaiknya memang intubasi pada COVID ini tidak intubasi yang emergensi jadi sudah di planning dari awal kalau ini saya tunjukkan protokol alur penentuan alat bantu nafas mekanik dari protokol tata laksana COVID-19 yang dikeluarkan oleh BNPB di Indonesia kalau kita lihat tidak banyak berbeda dengan guideline yang dari Amerika Eropa tapi disini terlihat bahwa lebih detil ya jadi kita akan intubasi apabila pasien itu ada henti jantung gangguan nafas atau respiratory rate 20 atau hipoksemia tapi khusus untuk yang sesak nafas dan PF rasio rendah tetap harus dilihat dinilai ulang kita lihat pakai oksigen diberikan oksigen dengan opsi yang tadi NRM high flow nasal kanul atau dengan NIV jadi secara umum untuk oksigenasi bisa tiga macam ini sama dengan yang tadi disampaikan baru terakhir dilakukan pemasangan ventilator jadi rata-rata penilaianya monitoringnya sekitar satu jam kalau tidak baik baru meningkat ke modalitas yang lainnya kalau kita lihat pada kasus dokter Sandi tadi ada tiga kriteria yang masuk yaitu gangguan dan nafas kemudian ada sesak nafas dan ada hipoksemia nah jadi bagaimana pertimbangan kita untuk mulai intubasi dan ventilasi mekanik pertama yang harus kita pertimbangkan kadang-kadang genis pasien itu tidak sesuai dengan tingkat hipoksemia pasiennya saturasi 90 89 88 tapi masih bisa video call masih bisa chatting jadi ini tidak sesuai yang kedua jumlah ventilator terbatas sementara jumlah pasien banyak kita beruntung di Jogja ini sampai kemarin jumlah pasien cuma 356 dengan kematian 9 jadi Jogja ini untuk kapasitas rumah sakit itu belum belum ter terlampaui tapi kalau pada tempat yang jumlah pasiennya banyak kejadian seperti ini ini akan bisa terjadi kemudian yang ketiga intubasi pada pasien covid ini harus dilakukan oleh tenaga ekspert dengan asisten yang minimal dan memikirkan resiko paparan yang minimal jadi memang tidak bisa kita lakukan seperti crash intubation dan kalau bisa kita menghindari hal seperti itu karena jadi nanti akan kesulitan kita memakai APD dulu dan sebagainya kemudian yang keempat karena APD level 3 maka pergerakan jadi terbatas assembly alat juga lebih lama nah ini adalah yang disampaikan oleh Martin Tobin di salah satu publikasi dia jadi pertimbangan-pertimbangan fisiologi yang perlu kita perhatikan yaitu satu pada kasian covid itu hipoksemianya itu jauh lebih besar ketimbang gangguan mekanik parunya jadi kita melihat desaturasi tapi parunya sebenarnya tidak volume cukup respiratornya naik tapi tidak terlalu berat kemudian kemudian kita perlu mengevaluasi ini sebenarnya evaluasi yang biasa kita lakukan saturasi PO2 PCO2 FIO2 PF rasio tapi kalau Tobin itu menyarankan terutama kita melihat AADU2 nya bukan PF rasio nya PF rasio memang menunjukkan berat ringannya penyakit tapi PF rasio itu bisa berubah manakala PAO2 dan FIO2 itu bisa bisa berubah juga tapi kalau AADU2 itu benar-benar menunjukkan difusi dari oksigen jadi kalau kita lihat pasien dengan hipoksemia kemudian kita berikan PAO2 dan berikan suplementasi oksigen kemudian PAO2 nya naik maka itu kita bisa memastikan bahwa terjadi ventilation perfusi mismatch jadi kita masih punya ruang untuk yang lain jadi keputusan intubasi mempertimbangkan klinis secara menyeluruh dengan mempertimbangkan saturasi oksigen dip snow RR roncetorak dan traktor lain jadi pada covid ini kita tidak bisa menyamaratakan bahwa RR35 harus intubasi bahwa saturasi 90 harus intubasi jadi pertimbangannya harus menyeluruh tapi kita tidak boleh terlambat karena kita menghindari intubasi yang tidak terencana nah untuk menilai dates now karena ini adalah subyektif pasien sebaiknya ditanyakan pertanyaan terbuka mungkin kita terbiasa menanyakan sesek buatan pak sesek buatan bu gitu tapi sebaiknya kita berikan pertanyaan terbuka yang jawabnya bukan ya atau tidak kemudian RR25 sampai RR35 tidak otomatis menjadi pertimbangan dan itu tidak menunjukkan work of breathing dari pasien sebenarnya work of breathing tidak dinilai dari respiratory rate tapi dilihat dari kontraksi fasik dari muskulus stenocleidomastoid jadi stenocleidomastoid kita pegang kita rasakan ada kontraksi fasik karena sebenarnya VOB dilihat dari swing dari tekanan intraperlora yang mana kan kita tidak bisa melihat secara mudah pada kondisi klinis biasa ini dari Society Difficult Survey mempropos setting intubasi pada pasien COVID jadi biasanya kita intubasi pada pasien gawat itu butuh beberapa orang jadi ada yang intubator ada yang memasukkan obat ada yang cricoid pressure sedangkan yang harus wira-wiri runner-nya itu ada di situ tapi kalau untuk pasien COVID kita bisa hanya dengan tiga orang bahkan kalau memungkinkan dengan dua orang cukup jadi monitor dan RV equipment sudah ada di dalam sehingga lebih cepat karena kita karena kita memakai level tiga dan karena pergerakannya lebih sulit prinsip yang harus di pegang pada waktu intubasi itu harus safe jadi aman untuk staffnya jadi staffnya tidak terkena paparan yang terlalu banyak aman untuk pasien tidak terlalu cepat keputusan intubasinya dan tidak terlalu lambat juga kemudian akurat akurat ini menghindari teknik-teknik yang tidak biasa atau teknik-teknik yang mungkin kemungkinan suseksnya lebih kecil jadi kita lakukan seperti yang kita biasa lakukan jangan mencoba yang baru memang untuk intubasi disarankan memakai video laringoskop karena kontak dengan pasien agak lebih jauh kemudian harus swift jadi lancar tidak keburu-buru tapi juga tidak delay nah untuk setelah masuk ventilator apa yang perlu di perhatikan sebenarnya rekomendasinya tidak banyak beda dengan rekomendasi ventilasi pada umumnya kalau sudah pakai ventilator ya pakai low tidal volume 4-8 dengan target plateau peser kurang dari 30 dengan higher pip strategi aplikasi higher pip strategi dibanding lower pip strategi disini ada saya tunjukkan yang tabel lower pip dan dibanding higher pip yang dipakai untuk studi ARDSnet jadi itu bisa dipakai beberapa penelitian ada protokol yang berbeda cuma dengan dengan chart ini lebih mudah untuk diaplikasikan ke pasien karena ini juga lebih mudah dipahami oleh perawat kemudian untuk terapi cairan diharapkan konservatif dibanding dengan liberal jadi pada kasus Dr. Sandi tadi kalau saya lihat cairan itu diberikan banyak hanya pada fase resusitasi saja tapi setelah melewati fase resusitasi terapi cairannya konservatif kemudian disarankan prone ventilation ini cukup lama 12 sampai dengan 16 jam sehari untuk pasien dengan mechanical ventilation kemudian direkomendasikan memakai recruitment maneuver namun bukan staircase recruitment maneuver bila ada fasilitas nitric oxide nitric oxide boleh dipakai tapi tidak boleh rutin tidak disarankan untuk rutin jadi harus penilaian basis dari satu pasien ke pasien lain kalau yang misalnya sudah dengan optimal mechanical ventilation sudah dengan rescue therapy dan prone position namun masih hipoxemia disarankan untuk inisiasi extra corporeal membrane oxygenation cuma mungkin ini masalah di negara kita karena tidak semua memiliki tidak semua fasilitas rumah sakit memiliki mungkin di Indonesia hanya satu dua aja yang punya ini saya tunjukkan rasionalisasi dari posisi prone jadi ada studi membandingkan dengan thoracic electric impedance jadi yang sebelah gambar sebelah kiri itu pasien dalam posisi supine dilihat ventilasinya perfusinya dan matchingnya satu jam setelah pasien itu di posisi prone kita lihat ventilasinya berubah yang sebelah yang tadinya di atas setelah prone itu kita lihat yang warna birunya itu lebih rata kemudian perfusinya juga lebih baik yang bagian ventralnya dan besarnya juga sama sehingga kalau kita lihat matchingnya yang di bawah itu dalam posisi prone dia akan lebih baik gambar yang satunya itu menunjukkan global inhomogeneity index dimana pada pasien-pasien dengan posisi prone GI untuk ventilation dan perfusinya turun ini menunjukkan bahwa area inhomogennya itu lebih sedikit nah tentang prone position sendiri banyak laporan yang penelitian setelah pada mechanical ventilation menunjukkan hasil yang baik banyak peneliti yang mencoba pada pasien-pasien yang kondisinya lebih bagus bukan pakai ventilator jadi ada yang pakai HFNC ada yang pakai NIV dilakukan prone position penelitian tersebut karena memang penyakitnya ini baru jadi kebanyakan dengan sampel terbatas dan intervensi yang berbeda satu sama lain ada yang prone pasien bangsal di prone satu jam istirahat prone lagi istirahat ada yang pasien level 2 dengan HFNC di prone tapi secara umum hasilnya hampir semuanya menunjukkan bahwa prone position itu menunjukkan perbaikan oksigenasi dengan risiko yang kecil tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perawatan pasien severe dengan prone position itu tantangannya adalah menjaga endothelial tube akses vena kemungkinan adanya luka pada tekanan edema di wajah gastroestral gel reflux si persalivasi dan kerusakan kulit juga konsum tenaga keperawatan karena saat memposisikan butuh 3-5 perawat dan ini juga pasti kebutuhan akan APD-nya juga meningkat sebagai summary ini untuk rekomendasi untuk COVID-19 jadi yang dengan ARDS diberikan 4-8 milliliter per kilogram dengan P-plat kurang dari 30 jadi secara umum ini sama tetap dicari kemungkinan adanya infeksi bakterial jadi disarankan tetap memakai antibiotik selain obat antivirus kemudian untuk yang moderate sampai severe bisa pakai IRPIP dengan masa relaksan bolus bisa dipakai recruitment maneuver dilakukan prone position kalau memang jelek sekali asinkroni bisa di masa relaksannya di continue 24 jam sambil besoknya setelah 24 jam di evaluasi kemudian adjunctif terapi bisa pakai nitrik oksid bisa pakai ECMO studi terbaru dari UK menunjukkan bahwa dexamethason menurunkan kematian sampai sepertiga cuma begitu tadi saya cari studinya masih belum publis jadi walaupun sudah dilaporkan ke pemerintah Inggris tapi secara ilmiah belum dipublis kesimpulan yang bisa kita ambil dari ventilasi dan oksigenasi pada COVID-19 ini yang pertama optimalisasi oksigenasi dengan device dan posisi pasien kemudian yang kedua ventilasi mekanik dilakukan bila ada indikasi intubasi dan atau pasien tidak respon terhadap terapi oksigen intubasi dilakukan oleh ahli dengan APD lengkap dan pembatasan personil kemudian untuk ventilasi menggunakan prinsip-prinsip pada ARDS berat dan prosesion disarankan pada semua kasus COVID-19 yang rawat inap baik itu ringan sedang maupun berat terima kasih terima terima kasih dokter rina pembahasan yang komprehensif kalau kita lihat padanya tadi untuk intubasi kita tidak harus buru-buru banyak faktor yang harus diperkentangkan nanti kita diskusikan pada akhir sesi kemudian untuk pembahasan terakhir point of care akan disampaikan oleh dokter helmi dokter helmi ini lulus dari anestesi fakultas kedokteran uke dan saat ini sedang mengambil program STK di uke juga beliau lahir tahun 1981 kami persilakan dokter helmi tidak usah lama-lama tidak apa-apa kami persilakan mohon izin untuk share stream dari saya sendiri dok oke oke dokter terima kasih terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk dapat memberikan sedikit masukan atau pengalaman atau sedikit informasi berbagai informasi mengenai point of care atau manajemen pasien pada COVID-19 terima kasih terus tadi dan tadi dan tadi dan tadi tadi ya secara menyeluruh tentang COVID-19 dipandang dari sudut pandang teknis dan klinis sekarang diri dan saya untuk memaparkan point of care manajemen yang non-klinis lah mungkin lebih seperti itu seperti yang kita ketahui pastinya bahwa COVID-19 ini saat ini belum semua dokter siap dalam menghadapinya belum semua rumah sakit juga siap menghadapinya masih banyak yang tergagap-gagap untuk menghadapinya padahal ini kejadian sudah berjalan beberapa bulan tapi tetap aja masih tergagap-gagap mungkin karena beberapa daerah dulu belum mendapatkan kasus sekian banyaknya yang kemudian makin lama makin bertambah dan kemudian sekarang makin aware kalau sudah dapat kasus yang lumayan banyak sehingga mereka merasa harus mempersiapkan diri lebih baik lagi banyak dan sedikit sebenarnya ukurannya adalah kesiapan kita sendiri dalam memberikan pelayanan ada yang menganggap satu pun dibilang sudah banyak karena kita mungkin karena kita tidak siap dalam hal sumberdaya terutama dalam hal isolasi seperti yang bilang Dr. Sandi tadi isolasi yang kurang yang kurang yang sangat kurang sehingga kita kadang untuk menerimanya saja kita cenderung takut atau enggan untuk menerima pasal dengan COVID-19 itu tadi Dr. Sandi sudah menyebut sorry sudah menyebut tentang sudah menyebutkan bahwa menemukan masalah terketerbatasan sumberdaya baik dari kemampuan ICU nakes kompleksnya ICU dan terapi yang masih kontroversi kemudian kok cepat banget jalannya ya kemudian dalam kondisi pandemi rumah sakit akan berisiko untuk mengalami keterbatasan sumberdaya keterbatasan sumberdaya ini dapat dibagi menjadi part S yang kita selama ini yaitu struktur supply staff dan sistem saya coba untuk membahas sesuatu berdebatnya dalam hal struktur masalah utama yang dihadapi rumah sakit adalah ruang isolasi baik di ICU maupun non-ICU jumlah ruang ICU sangat minimal apalagi yang sesuai dengan anjuran selain itu kita juga harus memperhatikan jalur khusus yang akan dilewati pasien ini sehingga kita tidak dapat memberikan resiko penurunan akibat pasien yang cuma lupa lewat itu tiba-tiba orang sekitar jadi positif karena cuma ada pasien lewat doang jadi diharapkan rumah sakit itu juga harus memperhatikan sebelum pasien masuk ICU itu lewat mana dan apa yang dilakukan dan setelah itu juga apa yang dilakukan juga harus disiapkan plan-plannya kemudian untuk mengatasi kekurangan ruang isolasi dapat dilakukan dengan melakukan renovasi kalau ada biaya besar kalau tidak ada biaya terutama kita lelokan seperti Dr. Sandi di rumah sakit tadi Pak Rapi melakukan modifikasi modifikasi ruang ICU pada persenasi Dr. Sandi tadi atau apabila tidak sanggup kita coba pindahkan ICU isolasi khusus COVID ini ke area lain yang lebih aman bisa di area yang lebih tinggi yang tidak percayaan luas kemudian yang tidak orang lalu lalang tapi tetap harus perhatikan kesiapan yang lain-lainnya termasuk jalur tadi juga harus perhatikan kemudian masalah kedua adalah masalah supply yang kita butuhkan itu cukup agar kita dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pasien dan aman kepada tenaga kesehatan yang lainnya masalah biasanya terjadi pada farmasi yang pertama yaitu obat-obatan yang terbatas mungkin karena obatnya belum ada kemudian kehabisan obat kemudian APD kemudian masalah terutama yang lain yang merupakan masalah supply yang paling besar karena terjadi di seluruh dunia APD yang paling susah saat ini pasti adalah kita tahu semua pasti masker kalau baju hasmat sekarang sudah banyak memproduksi meskipun kita tidak tahu sebenarnya kualitasnya seperti apa karena dari semua rumah sakit dapat atau mampu menyediakan maskeran sesuai tadi alat kesehatan menjadi masalah lain dalam kondisi pandemi terutama untuk ventilator karena pada umumnya rumah sakit selain yang dituju sebagai rumah sakit perujukan COVID biasanya ventilator untuk COVID-nya dibatasi yang biasanya punya delapan kemudian dibatasi menjadi cuma dua misalnya kemudian kalau ruangnya tidak ada ventilatornya juga tidak ada ya bagaimana untuk mengatasinya kita perlu melakukan seling melakukan analisa stok minimal di rumah sakit jadi kita harapkan rumah sakit itu terus mengevaluasi stoknya yang ada jangan sampai kehabisan jadi ada stok minimal sudah sampai segitu harus tetap diisi lagi kemudian tetap mengawasi supply chain kita mengawasi di solo stoknya berapa masih ada atau enggak di vendornya kemudian dapat juga dilakukan modifikasi modifikasi APD misalnya modifikasi yang lain modifikasi terapi sehingga tidak misalnya obat ini habis kita modifikasi atau mengurangi atau mencoba mengalihkan dengan terapi lain dan yang terakhir adalah dengan melakukan donasi ini contoh foto dari senior iluminasi ya di mana didapat senior yang melakukan modifikasi APD mungkin sebagian besar menganggap APD yang terdipakai tersebut tidak standar tapi untuk pemakaian dalam jangka waktu singkat menurut saya menurut saya pribadi penggunaan plastik justru lebih aman daripada menggunakan APD yang tidak standar karena plastik kan tidak tebus udara jadi aerosol pasti enggak nyampe tapi itu untuk yang penggunaan jangka waktu singkat dalam waktu jangka panjang pasti mudah enggak aman lagi pastinya kemudian pengguna plastik dibandingkan aerosol box juga sekarang menjadi suatu preferensi yang lebih lebih enak karena dalam hal kemudahan penggunaannya sebenarnya pengguna plastik akan lebih mudah dibanding aerosol karena aerosol box kaku dan kalau pasti kita bisa melakukan intubasi atau air manajemen dengan sangat mudah asalkan pasti kesediakan itu besar dan kita ada asisten untuk tetap menutup area-nya dengan baik masalah selanjutnya adalah masalah staff seperti yang tadi disebut juga oleh dokter Sandi jumlah dan kualifikasi staff menjadi pertimbangan besar untuk dapat mempersiapkan diri menghadapi COVID dalam hal anestesi yang perlu diperhatikan adalah staff yang telatih emergency dan critical care karena alaminya COVID ini sampai saat ini kan belum ada terakhirnya maka jumlah staff yang ada menjadi sangat dapat risiko untuk makin berkurang akibat risiko paparan dari pasien rumah sakit juga tetap harus memperhatikan itu bagaimana kalau pasien terpapar bagaimana kalau misalnya staff terpapar bagaimana cara mengatasinya bagaimana cara untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan staff itu apakah harus lakukan evaluasi terus apakah harus lakukan edukasi bagaimana evaluasi kesehatannya itu yang harus diperhatikan oleh kita semuanya pemerintah kemudian mempunyai suatu konsep santunan kesehatan sanor kesehatan jaminan oh sanor kematian maaf ya sanor kematian jaminan kesehatan dan inisiatif untuk kesehatan terkait COVID-19 beberapa daerah bahkan mempunyai fasilitas ini untuk rumah sakit non rumah sakit rujukan mungkin kita perlu di eksplor lagi apakah kita mempunyai dapat mempunyai fasilitas tersebut sehingga mungkin bisa menjadi tambahan buat kita untuk melakukan pelayanan pada COVID-19 kemudian selain itu kita juga bisa membuka program relawan sebenarnya banyak sekali relawan-relawan yang mau daftar menjadi relawan COVID-19 cuman memang biasanya relawan itu lebih cenderung untuk bekerja di area yang kalau saya kerjukan karena well satu mungkin alasan insentif yang jelas kemudian APD yang jelas itu mungkin yang beda tapi cobalah kalau ternyata ini bisa menjadi suatu jalan untuk menambah suatu jumlah atau kualifikasi staff ya kenapa enggak yang terakhir adalah dengan keterlibatan yang ada maka dirasa perlu untuk melakukan modifikasi sistem pelayanan rumah sakit sistem pelayanan rumah sakit ini dirasa perlu untuk mencegah penularan akibat dari saat transport jadi kita harus mempunyai SOP atau sistem transport dan UGD ke ICU atau mungkin dari ICU harus ke CT scan atau bagaimana bagaimana caranya sistemnya biar sistem transport yang baik sehingga mengurangi risiko papanan kepada orang lain sebelum pasien dibawa harus disiapkan area itu kosong kemudian setelah pasien dibawa harus dikontaminasi atau seperti apa kemudian jangan lupa pasien tetap dikasih pelindung atau aerosol box atau apapun itu sehingga badannya di cover juga sehingga mengurangi risiko papanan kepada lingkungan dan kepada orang lain sejarah itu kemudian kita juga melihat memperhatikan penggunaan alat kita harus menggunakan SOP baru lagi karena ini sangat infeksius bagaimana cara dikontaminasi alatnya struktur terbangunan juga kita harus mempengaruhi sistem pelayanan kita apabila kita tidak mempunyai ruang isolasi yang baik kita mempunyai sistem pelayanan seperti apakah yang baik sehingga kita tetap dapat melakukan pelayanan yang aman meskipun dengan struktur dan tidak standar itu jadi dengan keterbatasan yang ada bukan berarti kita tidak bisa atau tidak boleh atau tidak mau telah memberikan pelayanan pada COVID tapi kita harus sebagai dokter punya kewajiban untuk memberikan pelayanan itu tapi ya kita mempunyai suatu rencana atau backup plan bagaimana cara kita mengamankan diri dan orang lain dalam menghadapi pasien ini karena bagaimanapun kalau kita menerima pasien COVID apalagi kalau di daerah-daerah yang belum ada rumah sakit rujukan mau rujukan itu hampir tidak mungkin jadi mau gak mau dirawat sendiri jadi kita harus siap itu juga kalau misalnya tidak bisa merujuk ya kita harus siapkan semuanya dengar dengan baik kemudian sistem penentuan prioritas atas keterbatasan sumber daya menjadi salah satu jawaban untuk mengatasi keterbatasan sumber daya jadi misalnya saya coba buka lagi saya stop share dulu saya coba buka di secara tanpa ini saya buat di share skim lagi yang lain ini saya coba buat sendiri tentang bagaimana sistem pelayanan di ICU untuk pasien COVID-19 jadi pada awal pasien masuk kita harus memberikan edukasi kepada keluarga bahwa ini pasien COVID-19 harus dilakukan isolasi keluarganya tidak bisa menjanguk dan kemudian pasien COVID-19 adalah pasien dapat mengalami keburukan yang sangat tiba-tiba sehingga kemungkinan ketemunya kembali mungkin bisa dibilang ini kesempatan terakhir untuk ketemu dengan pasien tersebut perlu dijelaskan seperti itu kepada keluarga pasien jadi mereka juga mengerti oh ya jadi mereka punya sesuatu sendiri untuk berikan mungkin berikan suatu ucapa selamat tinggal kepada pasien kalau ketemu lagi mereka sudah say goodbye sebelum dia masuk ke ICU karena masuk ICU bisa berarti karena mortalitasnya sangat tinggi kita harus mempersiapkan itu juga saat admission di ICU kita harus mempunyai screening khusus untuk ICU dan kriase ICU kalau bisa kriase ini ditujukan apabila kita mempunyai isolasi yang terbatas kemudian mempunyai terbatas jadi kita harus mempunyai sistem tersebut kira-kira pasien manakah yang bisa untuk kita terima misalnya ada 3 atau 4 orang pasien COVID suspek boleh deh cuman mana yang kira-kira boleh masuk ke ICU ini jadi triase itu melihat apakah ini pasien terkonsi baik kemudian apakah terkonsi terlalu buruk atau tidak kalau misalnya terlalu baik ya kita langsung masukkan ke isolasi biasa aja gak usah masukin ke ICU terlalu buruk ya terpaksanya apalagi misalnya kita punya ruang terbatas terus melihat terbatasan lain ya masukkan ke pahli active care bisa dijelaskan ke pasien bahwa terbatasan ICU isolasi jadi terpaksa kita masukkan ke program pahli active setelah masuk ke admission kita lihat apakah ada bednya ada apa enggak kalau ada ya kita melakukan screening lagi kalau tidak ada kita hidup pasif tidak ada tempat nih jadi terpaksa kita rujuk atau mungkin ditempatkan di ruang rawat yang lain untuk merawat COVID memang pasien COVID itu sangat-sangat penular jadi kadang yang menjadi concern kita kurang memperhatikan dignity dan respect kepada pasien kita sering takut memberikan pelayanan pasien kemudian kita memberikan mutunya berkurang jadi pasien merasa kok saya di live seperti ini ya padahal saya sudah sakit parah sudah mungkin kemungkinan meninggalnya gede jangan dikiniin itu yang perlu kita edukasi ke teman-teman sejauhan lain bahwa kalau memberikan pelayanan pada pasien pada COVID ya kita memberikan sesuai dengan pasien lain kita pakai APD kok tetap kita harus mencoba memberikan dengan pelayanan yang baik tetap melakukan assessment menilai sopa skor tiap hari seperti itu kemudian ada kalau di rumah sakit beberapa rumah sakit meskipun masih suspek biasanya kita akan menganggap dia sebagai COVID masih suspek ya tapi di area area suspek area suspek itu bisa bisa terjadi nantinya menjadi positif atau ternyata negatif jadi kalau bisa area suspek ini yang sebelum diswep hasilnya positif kalau bisa itu ditempatkan di area one to one service maksudnya satu bed satu ruangan atau kalau tidak bisa ya kita pakai sudur yang dianjurkan pemerintah dengan jarak itu distancing itu pakai 1 atau 2 meter antar bed sehingga kemungkinan papanan di sebelahnya itu berkurang setelah ada konfirmasi baru positif kita masukkan ke area isolasi COVID yang positif kalau negatif ya balik lagi ke ruang isolasi yang biasa atau kalau kondisi baik kita balikkan ke ruang isolasi yang not ICU kemudian perlu juga dijelaskan pada pada awal masuk pada pasien tentang withdrawal atau DNR ini jadi saat pasien masuk ke ICU ada baiknya kita menjelaskan bahwa kemungkinan kemungkinan buruk yang tidak terjadi pada pasien ini sehingga saat itu basi dan saat tidak kena 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 bagian selain kita tidak perlu lagi tergokong-gokong untuk mencari keluarga yang tidak ada kemudian menelpon tidak diangkat itu kan susah sedangkan tindakan ini harus menggunakan betul pada etikanya ada hukum kedokterannya jadi kalau bisa kalau misalnya ternyata lebih bagus tidak selesai di depan ada kemungkinan pasien memburuk memburuk dalam kondisi dalam nafas boleh dilakukan intubasi kalau misalnya mau ya tindakan-tindakan di awal kemudian ini perburukan sekali kalau perburuk sekali kadang-kadang kemungkinan tidak harus ditolong jadi kalau misalnya ternyata dilakukan CPR mungkin malah paling ke orang tua jadi mungkin malah yang ada malah asli kesakitan jadi bisa jelaskan di edukasi di depan mungkin keluarga malah di awal bilang DNA aja dia dok jadi kalau misalnya terangkat sesuatu biarkan dia meninggal dengan tenang tambah sederi dan sebagainya mungkin itu dokter yang akan coba saya paparkan ini tadi sudah jelaskan semuanya sama dokter Kak Rina dan dokter Jipan sekian dulu terima kasih terima kasih dokter Helmi jadi selain kita mempunyai dokter yang harus merawat di ICU ataupun di tempat perawatan kita harus mempunyai sistem di rumah sakit sehingga pasien COVID ini bisa tertangani dengan komprehensif nah kita masuk pada diskusi kita punya waktu 15 menit untuk diskusi tolong ditampilkan di layar untuk pertanyaan atau yang online dulu yang mau menanyakan secara online oke ya ini untuk pertanyaan untuk pertanyaan pertama next slide mungkin oke dari dokter Yuda di rumah sakit umum daerah Balikpapang pertanyaannya ditujukan kepada dokter Kak Rina menjelaskan tentang happy hypoxia pada pasien COVID terima kasih silahkan dokter singkat saja ya terima kasih atas pertanyaan dokter Yuda jadi yang bisa saya pampaikan tentang happy hypoxia itu adalah kenapa istilah ini ada karena pasien kondisinya hypoxia tapi masih menunjukkan tanda-tanda klinis yang baik kenapa ini bisa terjadi seperti tadi yang saya sampaikan pada awal kemungkinan pasien itu adalah fenotipe tipe L jadi pasien masih bisa bernafas lega karena tidak volume yang keluar dan masuk itu masih cukup tapi terjadi vasopregi pulmoner karena dalam kondisi saturasi tekanan parsial yang rendah tidak terjadi vasokonstruksi sehingga tetap terjadi hypoxia tersebut tapi kalau pasien ditanyain sesak atau tidak tidak karena tidak volume-nya masih cukup sehingga tidak ada sensasi sesak terus kenapa pasien masih bisa berfungsi baik dalam kondisi saturasi yang turun itu karena mekanisme oksigen ekstansion ratio-nya masih dalam rentang yang normal sekitar 25% kalau sudah melebihi oksigen ekstansion ratio-nya itu lebih dari 25% maka sudah biasanya terjadi tanda-tanda hipoksi di jaringan saya rasa begitu ya terima kasih Dr. Kalkarina saya harapkan Dr. Yudha puas dengan penjelasan ini dan kebetulan di saat itu juga ada pasien yang seperti ini dengan saturasi 85% tapi pasiennya masih baik-baiknya kemudian survive dari COVID-19 ini kemudian untuk pertanyaan berikutnya ya dari Dr. Rizky ditujukan kepada Dr. Jufan klinis dan COVID-19 ini happy-hypoxia tadi sudah dijelaskan sebetulnya aget gagal gagal nafas tipe mix batuk sesak nafas peningkatan work of breathing kemudian dari rapid test positif dari scanning menunjukkan GKO tetapi pemeriksaan menunjukkan dari PCR dua kali positif satu PCR sebetulnya negatif apakah yang terjadi kami persilahkan Dr. Jufan kayaknya tadi sudah cukup dibahas yuk silakan terima kasih pertanyaan Dr. Rizky memang banyak faktor yang menentukan hasil dari PCR yang pertama dari faktor pasien yang kedua dari faktor reanalisis jadi saya sampaikan atau yang ketiga adalah dari faktor analitiknya masih ada yang masih ada yang share screen dari ini dari operator masih share screen masih ada terjukan untuk dari faktor pasien itu bisa lihat dari samplingnya dia bisa jadi ketika sudah positif kemudian negatif satu kali kemudian berikutnya positif lagi mungkin bukan dari faktor pasiennya dia masih di windows diagnosenya mungkin bisa juga dari preanalytic faktor misalnya samplingnya specimen collectionnya handlingnya transport storage apalagi kalau pasien dengan menggunakan VTM itu sangat sensitif sekali untuk terjadi kerusakan suhunya di luar pendingin itu bisa cepat rusak secara 2 jam atau 4 jam kemudian volumenya mungkin dari samplingnya kemudian ada substansi yang lain atau saat diperiksa di laboratorium tentang debatingnya error atau kontaminasi oleh yang lain atau mungkin pasiennya sudah menerima anti retroviral terapi ini perlu dilihat pasiennya tentang terapi yang diterima atau dari segi analitik faktor misalnya ini istilah-istilah mikrobiologis ada aktif viral recombination kemudian alat yang tidak berfungsi kita kita anggap saja semuanya sudah terkalibrasi kalau di patologi klinik kita tiap satu minggu mereka akan rekalibrasi dan washing dari mesin sebentar ini jawaban saya itu ini mungkin saya sedikit ragu PCR dua kali satu kali PCR seputum ini berkali-kali itu kapan dilakukannya tapi biasanya kalau kita lakukan itu PCR satu kali sudah menunjukkan dia positif satu kali kemudian dia dibilang sembuh atau negatif setelah dua kali PCR negatif jadi selagi dia belum dua kali negatif kita terbilang itu positif itu menurut panduan dari DINCAS seperti itu saya kira di kebanyakan rumah sakit sudah mengikuti protokol dari GEMCAS jadi dinyatakan negatif kalau memang sudah dua kali negatif saya harapkan Dr. Rizky puas dengan apa yang dipaparkan oleh Dr. Jufan tadi pertanyaan berikutnya dari Dr. Fanny Gunawan untuk Dr. Kalkarina bagaimana menentukan COVID-19 TPL atau TPH dan bagaimana setel ventilator yang dianjurkan terima kasih terima kasih atas penanyaan Dr. Fanny jadi kalau kita lihat yang disampaikan oleh Gatinoni jadi untuk menentukan COVID-19 TPL atau TPH itu secara klinis kemudian yang kedua secara radiologis dengan CT scan dan dengan mekanika dari parunya jadi dihitung compliance-nya jadi kita buka kita buka monitor pada ventilator kemudian setting ventilator yang dianjurkan secara umum sama cuma kalau TPH kira-kira tidak tidak membutuhkan prone position dan tidak membutuhkan dan kalau kita rekrut dia tidak akan respon jadi untuk setting ventilator kayak tidak volume respirator secara umum sama cuma pada TPH kita tidak melakukan rekrut dan kalau TPH kita lakukan saya rasa begitu terima kasih Dr. Kak Karina untuk pertanyaan berikutnya satu kali lagi habis masih ada dari sebentar dari Dr. di rumah sakit mana ini Dr. Citroward Doyle ditujukan kepada Dr. Helmy apakah teriasa ICU untuk COVID berbeda dengan teriasa UGD ini masih sama Dr. Harry ditujukan juga untuk Dr. Helmy bila terjadi coding di UGD karena pasien suspek COVID komponen mana yang dimodifikasi sebagai fokus utama input atau output saya kira ini tepat sekali pertanyaan kepada Dr. Helmy Dr. Helmy ini survivor karstnya kamu bersilakan Dr. Helmy sama survivor karst sebenarnya dok sama Dr. Harry untuk teriasa sebenarnya belum ada standarnya dok teriasa COVID seperti apa intinya sih kita berusaha untuk memilah-milah kira-kira pasien ini manakah yang akan perlu kita lakukan pelayanan duluan di ICU seperti UGD tapi medianya di ICU karena kita harus bersiap-siap bahwa pada suatu saat nanti moga-moga sih enggak terjadi ya terjadi serangan COVID jadi pasien masuk ICU banyak jadi manakah yang mau terlibat siapkan dari sekarang moga-moga enggak terjadi apa salahnya jadi kita mempunyai modifikasi triase untuk pasien COVID bisa menggunakan modifikasi dari UGD sudah ada beberapa juga yang menggunakan menyarankan triase untuk COVID sebenarnya sih moralnya serupa untuk triase COVID intinya sih kalau ya berhubungan dengan yang kedua yang paling penting adalah pasien ini mempunyai kan survive-nya seberapa itu yang screening dulu mana yang masuk ke ICU kalau misalnya kan survive-nya kecil kita kasih kevaliatif kalau misalnya alatnya kurang kalau masih ada masukin aja kalau misalnya kurang dipindah disitu itu dari dari screening kemudian kalau triase ya kita perlihatkan kita perhatikan masalah input dan outputnya kalau bilang gitu yang tengah-tengahnya itu kita pas awal itu bisa menerima duluan yang mana yang mau kita atas duluan ya pastinya itu sih yang kemudian yang output atau yang diproses itu ya berhubungan dengan keterbatasan yang kita punya baik keterbatasan isolasi keterbatasan staff keterbatasan supply juga itu yang tengah-tengah yang harus kita perhatikan kira-kira ini pasien bakal butuh alat-alat yang kita gak punya atau enggak kan kita lihat dari screening dan TAC di awal juga kalau misalnya ternyata kita dia bakal hadir dan ada yang kita gak punya apalagi ada di ICU kemudian kita gak bisa melakukan HD untuk pasien kritis pasien yang diapos COVID kita harus mempunyai keputusan itu dari manajemen sebelum kita menerima pasien itu jangan sampai pasien udah masuk ternyata butuh-butuh HD gak sih apa-apain lucu gak bisa kan konyol namanya jadi ya sebaik mungkin kita sebagai dokter-dokter anestesi dokter-dokter anestesi mempunyai plan dari awal sesiap-siapnya sehingga sebelum pasien datang banyak kita sudah punya rencana-rencana tersendiri untuk mengatasinya begitu dok terima kasih oke terima kasih dokter Helmi saya kira ini penjelasan terakhir karena waktu juga yang memasahkan kita kita akan membuat webinar yang sama dua minggu yang akan datang terima kasih kepada dokter Sandi yang sudah mempresentasikan kasusnya dengan bagus kemudian para pemahas dokter Juvan dokter Kakarina dan dokter Helmi atas bahasanya yang komprehensif dan acara ini didukung dari sponsorsif Kalbi Pharma terima kasih kami sampaikan kepada Kalbi kemudian untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan dan belum dijawab akan kita kirimkan email bersamaan dengan sertifikat atau penjeltaan bahan untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada para pembahas ataupun kepada dokter Sandi disampaikan ke beliau kemudian nanti kita kirimkan bersamaan saat mengirimkan sertifikat terima kasih kepada semuanya kita akhiri berteman pada siang hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ada yang juga saya berapa di Youtube ada Dr. Henry Dr. Henry terima kasih